Bantuan kredit tersebut diserahkan Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki saat melakukan kunjungan kerja ke Kooperasi Saipujon, Kabupaten Malang, Jumat Siang. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Teten Mas Duki melihat kondisi kooperasi penghasil susu sapi di Kabupaten Malang ini. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, didapati bahwa Kooperasi Saipujon memerlukan revitalisasi dan modernisasi produk. Revitalisasi ini dilakukan agar hasil produk yang dihasilkan kooperasi yang sudah berdiri sejak tahun 60-an ini semakin besar. Karena itulah, dana kredit sebesar 12 miliar rupiah diberikan kepada kooperasi. Menurut Menteri Kooperasi dan UKM, penguatan kooperasi salah satunya adalah untuk mendukung kooperasi dan memperkuat ketahanan pangan. Dana tersebut nantinya akan digunakan, salah satunya untuk peremajaan indukan sapi pera yang lebih produktif. Selain itu, anakan sapi yang dimiliki petani juga akan dibeli oleh kooperasi sehingga anakan sapi tidak sampai keluar daerah. Ini nanti kooperasi ini akan memang memerlukan revitalisasi, modernisasi produksi dengan ekosistem yang lebih kuat. Dan ini kami ingin menjadikan naipi pilot proyek untuk modernisasi kooperasi di sentar parah. Jadi kami berkomitmen bukan hanya membantu dari sisi pembiayaan untuk menambah modal kerja, modal investasi, tapi juga manajemennya yang masih modern. Selain modal kerja, penampingan juga akan dilakukan sehingga modernisasi manajemen juga bisa dilakukan. Dengan revitalisasi dan modernisasi, diharapkan kooperasi Saepujon ini lebih maju dan meningkatkan hasil produk susu sapi serta semakin berkualitas. Terima kasih.